Nah, di situ tetap harus dibuka ruangnya. Masyarakat komplain itu harus kita normalisasi. Jadi, kan belakangan ini kan kayak, wah, komplain, maksud saya, masyarakat itu komplain terus. Saya ngeri ngomongnya ada Mbak Afun. Gak apa-apa. Pelayan, sebenarnya pelayan masyarakat yang kita lagi pilih itu seseorang yang membuat keputusan untuk berbagai kebijakan. Yang kita kasih delegasi untuk memutus. Betul, jadi kekuatan itu ada di kita, gitu. Kita yang memilih. Nah, kalau pahapur, rencana kedepannya apa, Pak? Apakah masih tetap menjadi birokrat? Atau menjadi politisi, Pak? Kayaknya Mbak Abu senang banget. Tips dan triknya agar kawan kabinet yang lantan tertarik untuk bisa melamar beasiswa dan lolos beasiswa. Halo, kawan kabinet. Welcome to PODCAPS, podcast kabinet dan sekretariat kabinet. Saya Ardy Muhar dari sekretariat kabinet yang akan jadi host kawan kabinet di episode PODCAPS kali ini. Nah, hari ini PODCAPS kedatangan tahun spesial bukan cuma satu, tapi dua orang. Dan keduanya ini sangat passionate dan ahli di bidang mereka masing-masing. Langsung saja kita sapa, Deputi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sekretariat Kabinet, Bapak Purnomo Ciswito. Ya, Mas Ardy. Dan founder dan CEO Think Policy, Mbak Andita Ferry Utami. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Fus, saya sapa-nya Pak Pur dan Mbak Fus saja ya. Lagi sibuk apa nih, Pak Pur? Ya, biasa rutin, kerjaan, kemudian sisanya kegiatan sosial. Kalau satu minggu ya kegiatan sosial, musik, nulis, macem-macem. Jadi harus balance ya, Pak? Balance, ya. Nah, kalau Mbak Fus lagi sibuk apa ini, Pak? Iya, biasa kalau yang kerja-kerja riset itu masih lanjut ya terkait aksi iklim inklusif, dan petal-letak kota dan sebagainya. Tapi yang baru diluncurkan minggu lalu itu inisiatif pendidikan politik, Pak Pur namanya. Inisiatif pendidikan politik? Iya, namanya bijak demokrasi. Jadi kita ingin ajak lebih banyak orang muda partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Wah, ini sangat matching sekali dengan topik kita hari ini. Masa topik ya. Nah, Pak Pur ini kan sebagai komandan, bisa dikatakan komandan di bidang politik, hukum keamanan di sekretariat kabinet. Ini menurut Kacamata Papur, mengapa isu politik hukum keamanan ini menjadi isu yang cukup penting dan ramai diperbincangkan oleh publik, Pak? Penting ya. Penting karena kalau masalah-masalah politik hukum keamanan itu selesai, maka kita bisa berharap Indonesia majunya lebih cepat. Saya optimis lebih cepat, tapi kalau masalah-masalah ini selesai, maka lebih cepat lagi. Kenapa ramai? Ramai karena relung kehidupan individu kelompok di Indonesia ya banyak berhubungan dengan politik hukum dan keamanan. Lihat aja berita. Lapan puluh persen mungkin itu berita politik hukum dan keamanan. Baru sisanya ekonomi, sosial, budaya. Nah, tapi orang yang nyenggol dan bergesekan dengan politik hukum dan ham, makanya itu menjadi rame, menjadi menariklah bidang hukum ini. Baik, saya ke Mbak Afu deh. Mbak Afu, gimana sih Mbak ceritanya sampai akhirnya mendalami kebijakan publik, tertarik kebijakan publik dan sampai akhirnya mendirikan think policy? Wah panjang itu ceritanya. Mas Adi mau versi 2 menit, 10 menit, 2 jam. Versi yang kultum-kultum. Versi kultum. Jadi menarik tadi juga pertanyaan ke Pak Apur kan tentang politik dan hukum. Kenapa yang paling ramai diperbincangkan dan kebijakan publik gitu ya. Mungkin saya melihatnya kalau kita ngomongin pemerintahan sehari-hari gitu ya, proses pembuatan kebijakan publik termasuk di dalamnya politik yang terjadi dan juga proses hukum itu tuh kayak kendaraannya gitu kan. Tadi Pak Apur bilang bisa lebih cepat nyampe kalau kendaraannya tepat gitu kan. Nah, jadi mungkin saya juga terutama melihat seperti itu. Jadi terlepas dari, atau gini, tadi nanyanya latar belakang ya sebelumnya. Nah, jadi sebelum atau pekerjaan pertama saya setelah lulus itu sebenarnya sebagai perisad. Jadi researcher isu ekonomi lingkungan gitu. Nah, awalnya tuh belum ngerti kebijakan publik, regulasi struktur pemerintahan sebagainya. Benar-benar cuma tertarik sama, oh ada perubahan iklim yang sedang terjadi ini 2013-2014 saya pertama kali terpapar mungkin ya. Terus, apa nih solusinya gitu. Jadi saya masuk ke organisasi riset yang bergerak atau berusaha menyelesaikan isu iklim ini. Nah, makin masuk kok ternyata terlepas dari risetnya mau sebagus apa. Misalnya risetnya menemukan misalnya pola waktu itu kebakaran hutan atau pemanfaatan energi mau sebagus apapun. Ternyata kalau kendaraan pembuatan kebijakan publiknya itu belum apa ya, belum baik ekosistemnya. Artinya belum terbuka dengan masukan dari luar, masih cukup relatif tertutup atau masih belum berbasis bukti. Maka riset substansi ini juga nggak bisa gitu kalau kendaraannya belum siap gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi dari tempat riset saya pertama ini yang saya jadi ngerti, oh kebijakan publik itu ternyata tentang regulasi, struktur pemerintahan, ada politik di dalamnya dan sebagainya. Strategis lah itu titik strategis. Jadi strategis, saya akhirnya kayak, oh kayaknya saya harus sekolah dulu Mas Ardi Pampur gitu. Jadi akhirnya dari saya tadinya S1 hubungan internasional, saya putuskan S2 saya kebijakan publik gitu. Puji syukur keterima di Harvard Kennedy School, berangkat belajar struktur kendaraan nih. Jadi bengkel kebijakan publiknya itu seperti apa. Tapi saat kembali saya ingin belajar praktik dulu sebenarnya kebijakan publik seperti apa. Jadi saya sempat di Bank Dunia sebagai ekonom selama lima tahun, tapi tetap ngerasa, oh sepertinya ini butuh ruang inovasi gitu Mas Ardi Pampur. Untuk biar kendaraannya ini boleh kita, terutama dalam konteks keterlibatan orang muda gitu ya, bisa kita cari ruang inovasinya. Kita buat kebijakan publik lebih aksesibel, lebih warna-warni, lebih mudah orang muda untuk masuk dan terlibat gitu. Yang tidak bisa dilakukan dari organisasi yang apa ya, mungkin tradisional, konvensional, sebagaimana adanya. Jadi kayaknya butuh nih startup kebijakan publik baru yang bisa ajak lebih banyak orang muda tadi, pendidikan politik, pendidikan kebijakan publik gitu ya. Terus riset-riset kebijakan publik juga yang kami lakukan akhirnya, oh kayaknya harus bikin organisasi yang sendiri gitu. Makanya bikin think policy dan sekarang gerakan pendidikan politiknya bijak demokrasi gitu. Baik, cukup panjang dan berdasarkan pengalaman. Itu tadi versi 3 menit ya. Nah, saya ke topik yang lain ya. Pak Pur, Pak Pur dan Mbak Afu menjadi posisi seperti sekarang ini gitu ya. Pak Pur, Deputi Bidang Politi Hukum Keamanan di Sekretariat Kabinet. Saya pengen tahu sih Pak, apa sih Pak filosofi hidup Bapak gitu ya, yang membentuk Bapak menjadi seperti ini, menjadi sampai di posisi ini dan korelasinya antara filosofi hidup dan menjadi mampu untuk membuat keputusan, Pak? Wah, ini ke pribadi ya Pak. Langsung gitu ya. Sebenarnya normal-normal aja Mas Ardi ya, beda sama Mbak Afu ya. Mbak Afu tuh SD, SMP, SMA udah ditawari beasiswa macem-macem. Saya baru dapat beasiswa pas S2 gitu. Saya normal SD, SMP, SMA, S1, kemudian S2 baru di Seattle ya. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, apa yang membawa saya pada posisi yang sekarang, nggak ada kiat khusus, tapi saya ngerasa-rasa saya punya perbedaan dengan yang lain gitu. Saya rada, kata orang itu kok gampang banget lo bikin keputusan gitu. Jadi banyak masalah yang menurut saya diambangkan. Sampai pada kesimpulan, saya sering sosialisasi ke tim saya. Lebih baik kita membuat keputusan daripada tidak membuat keputusan. Karena apa? Keputusan yang salah akan bisa segera diperbaiki. Tapi kalau tidak dibuat keputusan, tidak akan pernah ada pemecahan masalah. Nah, itu salah satunya. Mungkin filosofi yang lain ya, saya bermanfaat aja tiap hari, kemudian dalam bermanfaat itu saya bermartabat. Nggak, misalnya kita memanfaat jadi PNS, terus mengharapkan reward-reward, gaji-gaji besar. Mestinya enggak, karena itu kurang bermartabat. Kalau soal jadi deputi, ya itu kepercayaan lah. Silahkan dinilai. Saya menikmati hidup saya. Jadi lebih baik do something daripada do nothing ya, Pak? Ya, ya. Nah, kalau Mbak Apu, how to become the person you are today, Mbak? Oh, wow. Karena sebagai representasi anak muda. Representasi anak muda yang mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk cinta-cintaan. Lalu, ada sosok Mbak Apu yang sing policy. Saya juga menghabiskan waktu untuk yang cinta-cintaan. Tapi ya, kalau terkait dengan kebicaraan publik ini ya, mungkin katanya kan kita tuh dibentuk dengan orang-orang terdekat kita ya, 5-10 orang terdekat kita. Strikul kita. Ya, strikul kita sangat berpengaruh gitu ya, Pak Pur. Mungkin saya, enggak tahu beruntung atau enggak beruntung ya, tapi beruntung enggak beruntung ketika dari proses sekolah di kuliah, kemudian lulus kuliah itu. Kayaknya selalu dikelilingi oleh energi dari orang-orang yang sangat peduli sama Indonesia, sama kebijakan publik gitu ya, yang juga mempengaruhi energi saya sendiri gitu. Mungkin mereka juga bilang energi saya juga mempengaruhi mereka, tapi ya kita artinya di dalam ruang-ruang tersebut tuh saling menguatkan, saling mencari kreativitas, apa nih yang bisa kita lakukan bersama gitu. Karena, jadi sebelum Think Policy tuh, Mas Ardi sebenarnya udah banyak eksperimen sebelumnya, saya suka sekali tadi Pak Pur bilang, kita tuh harus iteratif ya, memecahkan masalah itu kalau kompleks. Diem aja tuh juga, kita enggak terpapar sama apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki gitu kan, jadi harus iterasi gitu. Jadi sebenarnya sebelum Think Policy, jauh sebelumnya di umur saya 17, kami juga mendirikan organisasi kepemudaan namanya Indonesian Future Leaders. Kami sempat bikin parlamen muda Indonesia, sempat bikin festival yang ngajak, jadi di mall itu ngajak partai-partai 2014. Terus sempat gagal, terus bikin podium, gagal bikin, bukan gagal lah artinya tidak berkelanjutan gitu ya. Jadi banyak proses-proses percobaan apa yang kita bisa lakukan buat Indonesia khususnya dalam konteks kebijakan publik. Ternyata yang paling kurang Pak Pur adalah memang ilmunya. Memang harus paham dulu, jadi memang saya melihat perjalanan 10 tahun terakhir ini dengan segala, sebelum Think Policy yang nyobain berbagai hal ini, memaparkan saya terhadap lebih memahami masalahnya Mas Ardi. Jadi jadi lebih paham ya tadi tentang kebijakan publik itu yang ngaruh ternyata sekarang rumusnya Think Policy itu 3 gitu. Yang pertama SDM-nya, jadi SDM-nya harus kita ajak bersama untuk belajar kerangka berfikirnya, tapi juga harus punya empati, pakai hati dan sebagainya. Jadi manusia itu berpengaruh sekali, makanya banyak initiative Think Policy sebenarnya seputar kelas-kelas atau berkomunitas gitu ya, orang-orang di sektor kebijakan publik. Karena banyak banget orang muda yang sebenarnya udah di dalam sistem apapun di setkap, di berbagai kementerian, itu kan orang-orang muda peduli sebenarnya. Nah apa yang bisa kita lakukan bersama nih untuk SDM-SDM orang muda yang sudah terlibat di sistem. Yang kedua Mas Ardi adalah prosesnya gitu, jadi gimana caranya kita mengundang atau membuka proses-proses yang lebih partisipatif dalam pembuatan kebijakan publik gitu. Baru yang ketiga, jenis pengetahuan yang digunakannya. Jadi bagaimana kita mendorong pengetahuan-pengetahuan yang lebih interdisipliner juga gitu. Nah jadi mungkin ini proses, ya tadi kalau ditanya, how do I become the person I am today, itu terpapar dari tadi organisasi kepenggudaan waktu kuliah, lanjut ke tempat riset pertama, lalu kuliah S2, sampai pengalaman kerja dengan berbagai kementerian kemarin gitu ya, sampai sekarang jadi lebih paham mungkin ya permasalahannya dan jadi bisa menawarkan solusi, opsi solusi yang lebih tepat guna lah. Kalau Mbak Apu dikelilingi oleh orang-orang yang punya energi untuk peduli kepada kebijakan publik, saya sebaliknya. Saya hidup dan tumbuh di daerah padat penduduk di tahun 70-an itu. Mereka punya kebiasaan tidak bersekolah, terus senang perdukunan gitu, senang menggunakan uang rentan dan sebagainya. Nah dari situ justru saya terinspirasi, sekarang ketika membuat kebijakan publik saya harus mengingat-ingat itu, bagaimana mereka akan terdampak dari kebijakan yang saya ikut membuat di dalamnya. Jadi saya dikelilingi oleh kondisi seperti itu, tapi sama kita bertumbuh yang akhirnya dapat seperti sekarang. Jadi internal experience itu benar-benar memengaruhi untuk pengambilan keputusan dan dapat masyarakat luas ini bermanfaat ya Pak. Dan kita tahu ini partisipasi masyarakat adalah konsekuensi cara bernegara demokrasi. Nah sekarang saya mau bahas tentang konsep partisipasi publik nih, yang menjadi indikota penting dalam pengambilan kebijakan publik, Pak. Nah Mbak Afu, bagaimana Mbak Afu melihat pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan suatu kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan, Mbak? Ya, tentu penting sekali ya. Jadi mungkin kalau kita bisa breakdown, kita pecahkan nih proses pembuatan kebijakan, itu kan ada perencanaan, ada implementasinya, kemudian apa yang kita pelajari dari implementasi dan mungkin terus dimonitor gitu ya ke depan sampai mengukur dampak. Nah ketika kita ngomongin partisipasi masyarakat, sebenarnya penting untuk apa nih, di masing-masing titik ini sejauh mana dan dalam bentuk apa gitu kan Mas. Kayak misalnya kalau di awal nih, planning and budgeting, jadi perencanaan dan penganggaran. Di bentuk-bentuk demokrasi yang sangat advance gitu ya, dimana masyarakatnya juga tentu saja sudah dalam konteks pendidikan keluarga negaraan, pendidikan berpikir kritis dan sebagainya sudah sangat maju gitu ya. Sangat wajar bahwa proses planning dan budgeting ini, terutama di level lokal, misalnya di level kota, itu benar-benar terbuka gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia contohnya itu musyawarah desa, musyawarah dusun ya, musdus, musdes. Dari organisasi yang terkecil ya. Dari organisasi yang terkecil itu benar-benar duduk, misalnya dengan dana desa kemarin, kebetulan riset S2 saya terkait dengan implementasi dana desa, terus melihat bahwa, ya itu simpelnya gitu, misalnya satu desa dapet sekian ratus juta atau satu miliar, dua miliar gitu, masyarakatnya bisa duduk bersama, berdiskusi, ini uangnya mau dipakai untuk apa gitu kan. Karena lewat partisipasi masyarakat seperti inilah, kita benar-benar memahami masalahnya, setidaknya sebagai masukan. Karena pasti akan ada perimbangan antara perspektif masyarakat dengan apa yang sains bilang. Jadi kadang-kadang ada balance itu juga tuh, data dan sains dengan masyarakat, tapi perlu tetap ada gitu. Jadi misalnya ngomongin krisis iklim gitu ya, itu kan data menunjukkan kita memang harus sudah mulai investasi lebih di aksi-aksi iklim atau ekonomi hijau misalnya gitu ya. Kadang-kadang masyarakatnya mungkin belum tahu, nggak apa-apa, tapi itu kita balance apa yang masyarakat mau dengan sains tadi gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting, setelah itu udah jadi kebijakan, kemudian diimplementasikan, kita dapat feedback dari masyarakat kan. Karena tidak mungkin implementasi kebijakan langsung sempurna gitu ya, pasti akan ada penyempurnaan tadi, salah dulu kalau kata Pak Pur tadi. Nah di situ tetap harus dibuka ruangnya, masyarakat komplain itu harus kita normalisasi. Jadi kan belakangan ini kan kayak, wah komplain, misalnya masyarakat itu komplain terus, bener sih. Tapi memang kalau ruangnya dibuka, komplain-komplain itu ada yang bisa, bahkan sebenarnya bisa diolah menjadi sesuatu yang produktif juga sebagai masukan ya. Mengarah ke kebaikan. Mengarah ke kebaikan. Jadi misalnya, oh apakah bisa difokus, ditargetkan lebih baik kalau kita ngomongin program-program yang sifatnya untuk masyarakat, misalnya kayak subsidi dan sebagainya gitu ya, misalnya. Jadi ada masukan dari masyarakat, kita jadikan itu iterasi untuk kebijakan selanjutnya gitu. Terus diimplementasi terus, dan di akhir partisipasi masyarakat ini juga bentuknya ditanya. Udah bener belum dampaknya? Kita monitor gitu kan. Kalau kita bilang, kita mau kasih subsidi harusnya membantu kelompok masyarakat X, atau misalnya Bansos harusnya diimplementasikan seperti ini. Ini belakangan ada misalnya TAPERA dan sebagainya. Kita perlu ukur beneran nih, apa yang kita rencanakan, bener nggak dampaknya sesuai. Karena saya yakin pas di perencanaan mungkin niatnya bagus gitu ya. Implementasinya? Nah implementasinya, kemudian nanti iterasinya tadi seperti apa, nah masyarakat harus menjadi bagian integral dari semua proses ini. Karena pada akhirnya kebijakan kan buat membantu masyarakat, kalau kita nggak buka ruang masukannya, ya ini kerja buat siapa gitu kita sebenarnya. Kalau di pemerintahan sering disebut kegiatan Monev, monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan feedback penyusunan kebijakan baru, atau mengubah yang lama, memperbaiki yang lama. Nah Pak Bur, apa saja langkah pemerintah dalam hal ini sekretariat kabinet untuk kelibatan publik Pak, agar tercipta kebijakan publik yang dapat masyarakat ini menerima manfaatnya begitu? Oke, ada dua area ya, pelibatan kebijakan publik oleh setkap dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu permen, rancangan permen, rancangan peraturan kepala lembaga, dan kebijakan publik. Dua-duanya setkap punya fungsi di situ. Di dalam permen, setkap itu mendorong kementerian lembaga untuk mengadakan konsultasi publik sebelum dimintakan persetujuan dan ditetapkan menjadi kebijakan. Kalau mereka enggak buat itu, kita yang buat. Kalau mereka ternyata masih ada yang tertinggal, bisa kita postpone, kita delay, atau bahkan kita cancel kebijakan publik dalam bentuk permen yang akan ditetapkan. Contoh kemarin ada surat dari masyarakat asosiasi, udah mau ditetapkan, kita bilang ntar dulu. Dianalisis dulu lagi Pak? Kita dengerin dulu dari masyarakat. Nah, akhirnya kita bentuk forum dulu untuk mendengarkan itu. Coba pertimbangkan lagi, apakah ini sudah memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Nah, seperti itu, itu di ranah permen. Kemudian di ranah kebijakan publik, kita punya fungsi monitoring dan evaluasi pengawasan penyelenggaran pemerintah. Kita juga punya fungsi pengamatan perkembangan. Itu sumbernya dari macam-macam, Mbak Afu. Dari LSM, dari masyarakat sendiri, kita ngadain FGD, riset data. Bahkan kita itu punya, bikin statistik. Mbak Afu, ini yang lagi masyarakat pengennya ini berita yang terbanyak menjadi perhatian masyarakat. Ini aspirasinya itu, kita membuat database seperti itu. Gitu, Mas Hardy? Baik, Pak Pur, tadi kan Mbak Afu sempat menyinggung soal SDM. Nah, masyarakat Indonesia ini kan heterogen ya, Pak ya, beragam. Mulai dari latar belakang pendidikannya yang bereneka ragam, terus komposisi masyarakatnya juga. Nah, menurut Pak Pur, ini tantangan terbesar untuk pelibatan publik ini seperti apa, Pak, dalam kebijakan publik? Saya ngeri ngomongnya ada Mbak Afu nih, Pak. Gak apa-apa, Pak. Mumpung Mbak Afu di sini, Pak. Ya, tantangan terbesar itu, kualitas dari aspirasi itu. Ya, jadi harus yang benar-benar menjadi masalah. Bukan yang disampaikan itu kepentingan kecil, terus dia menyampaikan. Nah, itu kualitasnya. Kemudian, mindset dari birokrat. Kayaknya kata birokrat, julek banget ya Mbak Afu. Padahal, enggak seharusnya. Nah, mindset birokrat itu, legasi kita itu adalah pamong. Pamong itu pegawai kerajaan yang harus dihormati dan dilayani. Padahal enggak, harusnya udah berubah. Jadi, pelayan. Mindsetnya sudah harus berubah. Dia harus mendukung kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari masyarakatnya seperti yang tadi saya sampaikan, konten dari aspirasinya, kualitasnya diperbaiki secara sistematis biar nanti oke. Pas jadi kebijakan publik, kemudian keterwakilan juga jangan ngaku-ngaku mewakili sesuatu, kelompok padahal belum tentu. Terus, jangan maksa juga ketika ada ternyata kebijakan lain yang dipilih. Kan bukan sumbernya dari satu kelompok doang. Karena pembuatan kebijakan, setahu saya Mbak Afu, itu adalah memilih alternatif-alternatif yang ada. Nah, bikin ini jadi kebijakan itu ada ilmunya, ada regulatory impact assessment, ada CBA, cost and benefit analysis, fishbone, dan sebagainya. Itu ada ilmunya. Saya ngeri ngomongin, Mbak Afu. Nah, ini menarik nih Mbak Afu. Kan melihat tren saat ini, kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah, ini kan tidak serta-merta dapat memuaskan hasrat publik seperti itu. Ada yang mengatakan, there is no one size fits all solutions. Nah, Mbak Afu sendiri melihat bagaimana sih tingkat kepuasan publik terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Terhadap kebijakan yang ada, apalagi kondisi yang sekarang ini tuh, kebijakan yang diluncurkan, responnya, wah begitu. Ya, jadi kita balik ke ilmu kebijakan publik ya, sebagai sebuah disiplin mungkin itu. Karena memang pada akhirnya ini ilmu yang mungkin setengah science, ada part data, dan sebagainya, tapi setengah seni. Dalam arti tadi, tidak ada yang 100% pasti opsi yang terbaik. Jadi, kalau ngomongin kebijakan publik persis tadi, pasti ada alternatif setidaknya 2, tapi bisa sampai 5, bisa 10 gitu ya, untuk memecahkan sebuah masalah. Dan tidak ada opsi yang benar-benar pasti lebih baik. Jadi, akan selalu ada namanya trade-off atau pengorbanan. Jadi, kita mengutamakan ini, tapi mengorbankan ini gitu. Selalu, dalam keujuan publik itu pasti gitu ya. Nah, sekarang, apa yang kita gunakan untuk mempertimbangkan trade-off-trade-off ini? Kalau secara keilmuan, ada namanya strategic alignment ini, ada 3 aspek, Mas Ardi, Pak Pur, yang pasti harus kita, tadi ya, kita imbang-imbangi gitu. Yang pertama itu, ketepatan teknis secara keilmuan. Jadi, misalnya, kalau kita bikin kebijakan, misalnya, tapera atau subsidi A gitu, ada perhitungan ekonomi yang relatif objektif terhadap dampak itu seperti apa. Kita sudah bisa memodelkan kurang lebih lah, tentu akan ada adjustment-adjustment gitu ya, tapi ini ketepatan secara teknis yang bisa kita ukur secara keilmuan. Kemudian, yang kedua ada namanya political acceptability. Apa yang bisa diterima oleh masyarakat secara umum? Apa pemetaan pemangku kepentingannya? Jadi, dan lagi-lagi political acceptability ini juga trade-off tadi. Oh, mungkin didukung oleh kelompok masyarakat ini, tapi tidak didukung oleh kelompok masyarakat ini, atau dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari trade-off-nya. Yang ketiga adalah feasibility untuk diimplementasikan. Jadi, operational feasibility. Karena ada kebijakan yang rocket science sophisticated, benar-benar kompleks gitu ya. Sebenarnya bagus, tapi kompleks tidak bisa diimplementasikan. Nah, kadang-kadang kita perlu pilih yang jauh lebih sederhana, tapi lebih bisa diimplementasikan dengan kondisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbeda-beda misalnya gitu. Nah, dalam setiap pengambilan keputusan, kita akan selalu ada trade-off-nya. Kadang-kadang kebijakan ini tepat secara teknis, tapi tidak bisa diterima masyarakat, dan sulit diimplementasikan. Yang ini mudah diimplementasikan, diterima masyarakat, tapi dampaknya kecil, dan seterusnya, dan seterusnya gitu kan. Nah, yang membuat keputusan mau dipilih yang A atau yang B atau yang C dari yang tidak ada sempurna ini, gitu, adalah namanya itu keputusan politik. Jadi, artinya kenapa kita ada pemilihan umum, itu sebenarnya kita memilih orang yang kemudian memutuskan untuk kita dari trade-off-trade-off tersebut. Nah, itu proses yang wajar saja sebenarnya. Makanya ada perputaran 5 tahun, karena ya tiap 5 tahun kita pilih ulang, oh siapa yang akan pilih untuk kita. Apakah kita akan pilih misalnya kepemimpinan yang mungkin mengutamakan political acceptability-nya, gitu. Nah, ini biasanya kebijakan-kebijakan populis, kalau kita melihat secara global ya, gitu. Jadi, biasanya ini yang, oh yang penting yang masyarakat suka, yang saya dukung, nggak tahu secara ekonomi, secara dampak lingkungan, secara perhitungan keilmuan, mungkin nggak baik, tapi masyarakatnya mau. Itu contoh kebijakan populis. Ada lagi kebijakan yang, atau pemimpin yang cenderung lebih teknokratis. Saya justru suka kata birokrasi, itu sebenarnya bagian dari itu kan teknokrasi ya. Jadi, proses yang lebih perlahan, karena kita mengukur dulu nih dampaknya, kita coba dulu kebijakannya dicoba dalam jangka kecil, karena kita lebih menaruh berat terhadap dampaknya, misalnya gitu ya. Jadi, political acceptability ini hal yang kita pelan-pelan edukasi masyarakatnya, supaya bisa menerima kebijakan yang mungkin tidak populer, tapi sebenarnya baik secara dampak, gitu. Yang 100% pasti kita harus hindari, Mas Ardi, adalah udah tidak tepat secara dampak, tidak diterima oleh masyarakat, susah diimplementasikan juga. Itu udah rumus, itu secara saktifik, ilmu kebijakan publik, jangan diimplementasikan. Udah pasti jangan diimplementasikan kalau gitu. Nah, jadi, di sini kita selalu mencari, jadi pembuatan kebijakan publik itu memang seni mencari yang mana yang kita mau optimalkan tadi, dampak, penerimaan publik, sama bisa diimplementasikan atau tidak. Selalu, itu rumus dasarnya gitu. Nah, Pak Bur, dari sisi kita nih Pak, menurut Bapak bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Tapi kalau pertanyaannya begitu, saya gampang aja, saya lempar aja ke survei. Oke, berapa kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, sekarang di atas 80. Nah, ini kan menarik ya Mbak Afu dan Pak Pur, masyarakat muda ini mulai melek politik. Nah, kalau Mbak Afu sendiri melihat bagaimana antusiasme kaum muda untuk terjun ke dunia politik dalam pengambilan kebijakan. Karena bisa saja mungkin 10-20 tahun yang lalu, ini masih segmented begitu ya, bahwa ketika turun ke dunia kebijakan publik, politik, seolah-olah, Wah, nah sekarang dengan berkembangnya teknologi, akses informasi, anyone can do anything. Nah, Mbak Afu melihat fenomena ini sebenarnya mengarah ke yang positif atau sebaliknya? Iya, jadi pertama mungkin kalau kita ngomongin kaum muda atau orang muda ya, memang kita tidak bisa menaruh semuanya ke satu box hitam yang sama gitu. Artinya Indonesia ini tadi, persis yang Mas Ari bilang, sangat heterogen. Jadi kalau kita ngomongin orang muda, ada di dalamnya faktor misalnya kelas sosioekonomi, orang muda, atau orang muda urban, orang muda di pedesaan, orang muda kelas menengah, orang muda ekspiring middle class gitu ya, atau kelas menengah ke bawah. Kemudian ada orang muda secara geografis, orang muda yang cenderung lebih konservatif, religius, orang muda yang, apa ya bahasanya, mungkin cenderung progresif misalnya. Ini skopnya ternyata luas banget. Skopnya luas banget negara Indonesia ini gitu kan, dan ini cukup, ya mungkin unik ke beberapa negara yang seluas Indonesia gitu, Indonesia ini besar banget gitu ya Mas Ari. Jadi, nah yang menarik memang fenomena momentum pemilu kemarin dengan mayoritas orang muda dan cara-cara kampanye yang berusaha lebih mengajak orang muda, itu membuka jendela baru lah untuk orang muda dari berbagai tipe, punya ketertaringan dalam level dan konteks yang beda-beda gitu ya, dari berbagai kelompok, kelompok orang muda ini gitu. Nah, jadi, tapi betul mungkin terutama kalau ngelihatnya audiensnya think policy atau audiensnya bijak memilih kemarin, bijak demokrasi gitu ya, kami merasa betul karena dapet banget banyak DM Papur yang, saya ini bener-bener dari buta politik, jadi tertarik banget sekarang gitu, apa sih ini, kemudian jadi paham bagaimana politik itu berdampak ke kehidupan saya sehari-hari. DM-nya ngajarin atau gimana? DM-nya berterima kasih. Oke. Jadi DM-nya berterima kasih. Selalu feedback ya. Jadi website kami kemarin, Papur itu dikunjungi 1,4 juta unique visitors selama pemilu, total 14 juta views gitu. Kalau anggota setkap juga ada, banyak yang anggotanya. Betul, 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 betul. Jadi kalau yang di setkap kan justru udah ada di dalam sistem ya, tapi ini dari anak-anak, misalnya baru lulus SMA, masih kuliah, first time voters gitu, Papurnya. Asalnya tadi nggak ngerti partai-partai, sekarang jadi ngerti-ngerti sistem politik dan sebagainya. Dan jadi benar gitu, kalau at least untuk audiens kami itu yang tadi Mas Ardi ceritakan bahwa ketertarikannya jadi mulai ada itu benar. Makanya sekarang kita pengen bikin wadah karena politik dan kebijakan publik itu bukan pemilu aja gitu kan, itu baru satu hari. Sisanya 5 tahun, sisanya kan Papur itu yang jauh lebih berdampak terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Makanya kami bertransformasi jadi bijak demokrasi itu untuk mewadahi partisipasi publik beyond election ya, setelah pemilu gitu, harus seperti apa. Nah bentuknya, tapi kita bilang ada 4 Mas Ardi. Jadi masuk ke sistem itu level 4 kita bilang ya. Jadi kalau game gitu kan ada level-levelnya. Jadi level 1 itu memang memilih dengan bijak tadi, jadi cari tahu sebelum kita buat keputusan, tidak dipengaruhi orang tua atau siapapun, kita bikin keputusan sendiri. Itu level 1 memilih. Yang kedua, memantau dan bersuara. Jadi kita lihat semua kebijakan yang dikeluarin pemerintah bersuara setidaknya di social media. Kalau mau bersuara lebih lanjut, di ruang-ruang offline itu bisa berkomunitas. Jadi level 3-nya berkomunitas. Kita buka ruang diskusi publik, undang set cup, undang pemerintah gitu ya, untuk berinteraksi lebih langsung. Jika cuma manai politik itu baru yang pertama ya? Waduh, betul. Berarti, gue belajar juga. Masih nyambung ya Pak? Nah baru level keempat, kita ajak juga semakin banyak orang muda masuk ke dalam sistem gitu ya. Ini inisiatifnya namanya sekolah bijak dan ya team policy lah, kita bikin kelas-kelas. Supaya orang muda daftar jadi CPNS atau masuk jadi tenaga ahli, itu adalah hal yang kita harus normalisasi ya. Lebih banyak orang muda, orang terbeda. Saya udah muda ya, saya udah nggak muda, sulit nggak boleh. Boleh, boleh. Kan pernah muda. Justru maksudnya ini untuk regenerasi. Pak Pur, melihat berkaca dari hajatan yang baru kita lakukan bersama gitu ya. Pesta demokrasi. Dan ternyata nih, seperti saya dan Mbak Afu, kaum genzi dan milenial, ini kan lebih banyak mendominasi di dalam pemilih gitu ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri melihat bagaimana sih Pak fenomena dominannya pemilih muda dalam peer press kemarin, Pak? Ya itu, keberadaan banyaknya orang muda itu ya udah given ya alamiah. Ternyata kita dapat yang orang sebut bonus demografi gitu ya. Nah, tapi itu bukan cuma keuntungan ekonomi, sebenarnya keuntungan untuk masa depan kita. Kalau pemilih muda ini banyak, yang saya tahu pil press itu 81 sekian persen tingkat pemilih, kemudian pil kada 76. Itu luar biasa. Di dunia itu, kalau untuk itu, dengan kualitasnya ntar dulu, tapi dari jumlah pemilik, itu prosentase di Indonesia itu sangat tinggi. Nah, kalau dilihat dari situ, ya, mengembirakan karena mereka memilih pemimpinnya untuk menaruh fondasi sekarang maupun masa depan mereka. Jadi, yaudah, kalau jelek buruknya pemimpin, Anda yang ikut memilih di dalamnya itu dari sistem ketatanegaraan, hal yang baik begitu itu. Nah, ngomong-ngomong pernah muda ya Pak ya? Memang. Bapak waktu dulu jadi mahasiswa juga bagaimana melibatkan potensi diri untuk dalam memonitor kebijakan publik, Pak? Pengalaman saya terkait dengan aktivitas kebijakan publik lah ya. Ya, saya ikut demo sekali dua kali, gitu, yang saya pernah ikuti. Saya ingat undang-undang lalu lintas. Ada dua juta waktu itu, anjaman dendanya itu udah di demo. Tapi, sebenarnya jiwa saya atau jalur saya itu bukan aktivis secara fisik. Saya lebih ke riset. Saya ketua lembaga penelitian Fakultas Hukum UGM waktu itu. Nah, itu saya isinya tuh, saya curahkan di situ. Kepedulian saya terhadap negara, terhadap masyarakat itu lewat riset-riset itu bahwa ini tidak tepat, ini tepat, saya bikin tulisan dan sebagainya. Dan itu kebawa Mbak Afu. Karakter saya yang seperti itu, yaudah gue milihnya PNS lah. Gue kayak gitu udah gue, gitu dalam hati Mbak Afu, saya berjuang di situ. Jadi, nah kalau dulu, kayak ada kepercayaan Mbak Afu, Mas Ardi ya, lu kalau mau jadi menteri, kalau mau jadi pejabat di masa depan, lu harus aktif berdemo. Demo, bukan demo masa. Pokoknya, ikut, ikut-ikut gituan lah, gitu. Ini sebelum 98 apa satu lah beratnya, Mbak? Sebelum, pasti sebelum. Karena saya angkatan 89 Mbak Afu ya, jadi saya lulus 94. Saya baru satu perahun ya. Gak, gak, gak. Nah, seperti itu, jadi, ya saya kebijakan publik yang saya percayai, baik saya sebagai masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, maupun masyarakat yang saya sekarang ikut dalam penyusunan kebijakan publik, ya harus dilandaskan pada riset. Jadi bukan, tadi saya senang dijelasin, malah ada ilmunya penjelasannya. Pemimpin itu harusnya mempertimbangkan, walaupun itu seni, dari hasil-hasil riset, ada aspek ekonomi, aspek politik, aspek keimplementasian, dan sebagainya. Nah, saya sebelum ke Mbak Afu, saya ke Pak Purlangi deh, mumpung masih hangat pilpresnya Pak. Apa sih Pak peran sekretari kabinnya dalam pilpres dan mungkin pil keadaan nanti gitu Pak? Nah, setkap itu punya fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Nah, itu kita pantau, kita analisis, hasilnya kita sampaikan ke presiden. Atau buat bahan dalam sidang kabinet, masalah-masalah yang harus diputuskan oleh kabinet dan oleh presiden. Kemudian, untuk pilkada, juga pilpres sebenarnya kita ikut dalam forum-forum untuk mengantisipasi segala kemungkinan forum itu bisa diadakan oleh Kemenko Polhuka, bisa kementerian dalam negeri. Kita ikut mendorong, kalau ada yang luar biasa, kita laporkan kepada sekretaris kabinet dan kepada presiden. Nah, ini agar semuanya berjalan lancar, karena pemerintah kan punya kewajiban untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan jujur dan adil. Nah, saya ke Mbak Afu deh. Mbak Afu, apa sih sebenarnya lesson learned yang bisa kita petik dari penyelenggaraan pilpres, spilek, agar ke depannya pemilu ataupun hajatannya melibatkan banyak publik, ini benar-benar on the track, Mbak. Iya, mungkin yang pertama tuh bahwa demokrasi itu perlu kita rawat dan siapkan bersama gitu ya. Jadi, saya mungkin agak mundur dikit ini ke Socrates, salah satu filsuf klasik gitu ya, apa yang Socrates bilang tentang demokrasi. Jadi, dia bilang demokrasi itu harus dengan pendidikan, pendidikan keluarga negaraan, pendidikan berpikir kritis, pendidikan itu yang harus mengerti kebijakan publik. Karena tanpa pendidikan, demokrasi itu seperti memberikan izin kepada yang tidak mengerti tentang laut untuk memilih nakoda kapal besar. Hilah arah jadinya. Jadi, takutnya salah arah gitu. Artinya, atau setidaknya salah kriterinya dalam memilih gitu ya. Maksudnya takutnya, belum tentu, maksudnya bisa jadi pada akhirnya kan demokrasi membebaskan ke masing-masing orang gitu ya. Tapi, yang kami dorong lewat bijak milih, Pak Pur adalah pendidikan bahwa kita tuh kayak HRD, lagi mau rekrut gitu, presiden gitu. Main chartnya harus seperti itu. Sama kayak tadi nakoda kapal, kita tuh lagi mau ngerekrut nakoda kapal. Karena pelayan, sebenarnya pelayan masyarakat yang kita lagi pilih itu seseorang yang membuat keputusan untuk berbagai kebijakan. Yang kita kasih delegasi untuk memutus. Betul, jadi kekuatan itu ada di kita gitu. Kita yang memilih. Nah, kalau mau memilih nakoda, berarti kan yang dicari, ya harusnya berdasarkan pengalaman ya menafigasi laut, mungkin berdasarkan teman-teman kru naik lautnya itu seperti apa dan sebagainya itu proses pendidikan politik yang kami lakukan. Dan ingin kami lanjutkan ke Pilkada juga gitu. Jangan sampai yang ingin dihindari demokrasinya jadi memilih berdasarkan kayak fan club-fan club gitu. Oh, ini fan clubnya yang ini, ini fan clubnya ini gitu. Jadi, kalau fan club itu kan, Pak Pur, kita jadi nggak kritis terhadap sebenarnya ini milih nakoda berdasarkan apa gitu. Jadi, berdasarkan club-clubnya jadi lawan-lawanan gitu. Dan lawan-lawanannya ini fanatisme yang kadang-kadang nggak produktif gitu ya. Artinya, boleh. Beda pendapat tuh sah banget gitu ya dalam pemilu. Nggak mungkin semua orang, dan emang nggak ada yang objectively ini kandidat terbaik atau sebagainya itu nggak ada. Tapi yang kami ingin tuh perdebatannya harusnya di level substansi gitu yang kami harapkan. Perdebatan yang sehat ya, Pak. Perdebatan itu yang sehat. Oh, yang ini programnya A, yang ini programnya B, yang mana yang lebih baik. Nah, itu boleh kita debatin, tapi nggak perlu sampai kayak fanatisme. Nah, memang arahnya gitu. Ah, kamu kan pendukungnya itu, makanya kamu nggak dukungnya itu. Itu kan sebenarnya bukan mindset yang tepat gitu. Jadi, mungkin lasa-las utamanya tadi ya, dalam jangka panjang, mungkin saya nggak tahu nih peran pendidikan politik ini masuk ke mana aja. Saya dengar harusnya masuk ke partai politik, masuk ke sekjen DPR juga. Nggak tahu set up ada fungsi itu juga atau nggak. Tapi pendidikan ke masyarakat publik tentang kebijakan publik, dan proses politik itu seperti apa. Karena kayaknya nih, banyak yang ketika lulus SMA tuh, sistem pendidikan politik kita tuh, pendidikan PPKN-nya belum benar-benar, apa ya, membuka mata kita untuk bersiap menjadi warga yang berdemokrasi. Karena itu tanggung jawab besar loh, Mas Hardy. Maksudnya, punya vote ini bukan asal, yaudah demokrasi yang penting semua bisa memutusin. Tapi, kalau Soekratis bahkan bilangnya itu harus di-earn. Hak untuk memilih itu harus diperoleh lewat, memang kita bersiap-siap untuk memikirkan secara seksama siapa yang aku ada terbaik. Penting edukasi berarti Mbak ya? Penting banget gitu, nggak bisa asal orang tidak memikirkan kebijakan publik, jadi kriterianya misguided gitu, takutnya gitu ya. Jadi pendidikan politik wajib harus ada ke depan. Nah, kalau tadi kan kita sudah bicara pemilih, sekarang kita beralih ke kandidat nih. Nah, semakin kemari, ini kalau tadi pemilih genzi, milenial, nah sekarang kandidatnya ini juga sudah banyak kandidat anak muda yang maju di pilkada. Nah, bisa dari partai politik, ataupun gabungan partai politik, ataupun dari jalur independen. Nah, kalau kita lihat tren seperti ini nih Mbak Fu dan Pak Pur, ke Pak Pur dulu deh, masih relevan nggak sih Pak? Apa istilah anak muda apatis politik di Indonesia? Sebagai istilah ya masih boleh-boleh aja, ada dan ada gitu, karena mungkin ada contoh-contoh yang kurang baik, politik menjadi konotasinya tidak baik, ah lu berpolitik, seolah-olah padahal politik itu tadi sebenarnya mengambil alternatif untuk kesejahteraan itu. Mesti relevan nggak sih? Menurut saya nggak, karena sekarang itu salurannya bukan cuma parpol yang disebut berpolitik itu, banyak. Bahkan influencer itu berpolitik sebenarnya. Secara tidak langsung ya Pak? Bahkan misalnya seorang ahli mesin, punya profesi mesin, dia ingin mengembangkan ekosistem industri mesin di Indonesia, itu kalau dia mengadvokasi kepentingan-kepentingannya itu berpolitik. Jadi buat anak muda itu bisa berpolitik praktis benar-benar dengan ikut lembaga-lembaga formal atau dia sendiri dengan kelompoknya pun udah berpolitik. Kalau dalam ilmu politik ada supra struktur politik, eksekutif, legislatif, yudikatif, atau infrastruktur politik, media, kelompok penekan, kelompok interes, dan partai politik. Nah dia milih nih, kayaknya think policy ini, think policy ya, itu kesemuanya pengen gitu. Juga di luar, di dalam juga ada. Nah itu adalah hal yang baik gitu. Nah kalau balik lagi, kita nggak bisa memasakkan, misalnya ada anak-anak muda yang ya memang judi online, atau kecanduan gadget, itu sangat mungkin mereka itu apolitis gitu. Nah itu nggak bisa, tapi mudah-mudahan menurut saya sekarang ini jumlahnya minimal. Mereka dengan berbagai cara. Kayaknya sih nongkrong-nongkrong banyak ya, tapi saya ngeliat ke anak saya, anak saya tuh 25-24 tahun gitu. Eh, tapi kok lu tahu ya, politik ini, gini, gini, gini. Padahal, ya dia dengerin Korea juga, seneng K-pop juga. Tapi politik dia tahu bagaimana jalannya penyelenggaran pemerintahan, dia tahu info-infonya. Dan dia punya opini tentang itu. Mereka punya opini. Nah kalau Mbak Fahas sendiri, kira-kira masih relevan sih kok istilah anak muda apatis politik di Indonesia? Ya, mungkin dalam kita melihat kepedulian politik itu, alat ukurnya memang nggak bisa 0 atau 1. Jadi bukan peduli atau nggak peduli gitu kan. Karena kayaknya kalau 0 atau 1, ya sebenarnya banyak yang peduli gitu. Tapi lebih ke spektrum gitu. Maksudnya 0 ke 100 justru gitu kan. Maksudnya kepeduliannya sejauh apa, dan di tingkatan apa ngobrolinnya gitu. Katanya kan, apa namanya, kalau, aduh aku lupa istilahnya, tapi kayak, oh kalau orang yang nggak terlalu, ini tuh akan di level gosip, atau di level ide, di level konsep gitu kan. Jadi ngomongin politik itu kayaknya udah pasti, pas sepanjang 2024 ini ya, maksudnya menuju pemilu gitu. Tapi ngomongin di level apa, nah itu yang kita sama-sama ingin naik kelasin, demokrasinya biar naik kelas gitu kan. Jadi bisa jadi, udah peduli tapi di level gimmick dulu, atau di level gosip-gosipnya dulu tadi ya. Masih di level kayak, oh orang ini apa, yang kayak sifatnya personal gitu. Nah di kedepannya, jadi apakah itu bisa dibilang masih apatis atau itu udah peduli, ya kan. Itu tergantung, makanya nggak 0-1 sebenarnya gitu kan. Ya bisa jadi udah lumayan peduli lah, itu pintu masuk lah. Karena politik dibuat menarik, dibuat tadi ya warna-warni, mungkin AI, apa segala macam. Jadi banyak yang tertarik ngomongin. Nah tapi ini baru awal mula, harus kita sama-sama naik kelasin gitu, Pak Sadi ya kan. Supaya ngomonginnya dari situ jadi ke, oh kayak misalnya ada RUU yang lagi dibahas. Oh ternyata posisinya partai politik A itu mendukung atau tidak mendukung. Ada RUU ini, apa segala macam itu kan udah di level ide. Artinya udah masuk ke substansinya sedikit gitu ya. Yang lama-lama ya mudah-mudahan makin banyak, yang makin fasi, dan kita bisa menormalisasi baik yang urban maupun desa gitu ya sama-sama ngomongin, oh ini pemerintah lagi bikin kebijakan ini gitu. Oh ini salah, ini benar. Nah itu tingkat yang kita belum nyampe sekarang, tapi mudah-mudahan pelan-pelan lama-lama bisa naik ke sana. Wah ini menarik Sari. Jadi bukan hanya UMKM yang level up, tapi anggat mudah, malik politik juga harus level up. Betul, betul. Mbak Afu, ini kita agak tone down sedikit. Siap. Mbak Afu, ada rencana masuk dunia politik atau pemerintahan atau tetap di luar saja sebagai paja imbang, Mbak? Siap, jadi sebenarnya balik ke dikotomi dalam luar ini juga tergantung ya. Tidak 0-1, tidak hitam putih gitu. Karena sebenarnya think policy melalui berbagai kerja-kerja riset dan advisory rekomendasi kebijakan, kami berinteraksi dan membantu langsung sebenarnya beberapa kementerian juga gitu ya. Jadi, tapi mungkin pendekatnya memang sama seperti saya sebelumnya juga mungkin ketika di Bank Dunia juga kan sifatnya kami tenaga ahli yang men-support gitu ya beberapa kebijakan yang kita keluarkan. Apakah ini di dalam atau di luar? Ya mungkin itu setengah di dalam dan di luar gitu ya artinya. Nah, tapi sebisa mungkin ketika ada ruang-ruang untuk berkontribusi, tadi ya rekomendasi atau bantu sebagai PMO jadi untuk implementasi, kami akan selalu lakukan sebenarnya gitu. Tapi kalau maksud pertanyaannya benar-benar masuk politik gitu, jadi masuk partai, kemudian ikut running for office dan sebagainya. Kalau saya saat ini masih lebih tertarik untuk membantu naik kelas voter saya dulu gitu. Karena kami percaya kalau satu orang apa ya dengan niatan baik ya mungkin ya insya Allah ya niatan saya baik gitu, satu orang masuk ke sistem saja itu nggak cukup gitu. Karena ketika voters pada umumnya masih belum bisa memilih berdasarkan alasan yang tepat, nanti satu orang ini dimusuhin yang lain aja gitu. Jadi dia juga belum tentu bisa membuat perubahan yang berarti seorang diri. Kita melihat juga banyak contoh-contoh. Malah dia ikut ke sistem itu. Nah, akhirnya dia jadi ikut juga gitu. Tergeru sistem ya? Langsung tergeru sistem. Jadi makanya kalau saya sekarang ngerasa lebih seru, nah yang masih lebih seru permainan game jangka panjangnya itu, kita sama-sama mencerdaskan votersnya dulu. Mungkin biar partai politik lebih mereform, proses politik lebih partisipatif, lebih terbuka secara umum. Baru tuh, oh ini kayaknya udah banyak orang baik yang masuk lewat proses politik gitu. Bolehlah saya ikutan ketika sudah di level sistem sudah lebih transparan, lebih accountable gitu. Nah, kalau Pak Apur, rencana ke depannya apa Pak? Apakah masih tetap menjadi birokrat atau menjadi politisi? Kalau Apur gimana nih? Ya, kayaknya saya akan menyelesaikan penugasan saya sebagai PNS sampai pensiun masih lima tahun lagi, Mbak Apur. Ya, adalah mimpi-mimpi selama lima tahun itu. Di antaranya saya pengen set cup ini sebagai unit kerja think tank bagi pengambilan kebijakan. Nah, itu agar lebih maksimal mungkin bersama kolaborasi dengan Lemhanas, Wantanas, Brin gitu ya. Jadi, saya berharap dalam mengambil kebijakan itu didasarkan pada kajian, hitung-hitungan tadi. Ya, walaupun ada space untuk berdasarkan politik, berdasarkan seni, tapi pilihan itu didasarkan pada hitung-hitungan yang betul, pada ilmu yang benar. Itu, saya ingin mengadvokasi itu dalam lima tahun. Kemudian setelah lima tahun, kalau saya masih dikasih umur, kesehatan, saya ingin punya peran yang lain. Perannya aneh, Mbak Apur. Apa itu, Pak? Meng-encourage anak-anak muda agar sebenarnya sudah sejak sekarang kecil-kecilan nanti kita ngobrol ya, Mbak Apur. Aduh, jangan pakan saya, Pak. Salah satunya, Mbak Apur, banyak mahasiswa itu terancam putus sekolah ya, putus kuliah. Itu yang saya alami dulu, saya ingin dendam bagaimana mereka agar bisa terus, sebaiknya sih tersistem bagaimana mereka agar terus lanjut kuliahnya selesai. Karena angka statistik, saya melihat sekeliling saya banyak yang kuliah, tapi ternyata katanya cuma 3 persen, Mbak. Betul, betul. Nah, itu mudah-mudahan tercapai, tapi itu keinginan. Balik lagi ke tadi ditanya filosofi, saya bermanfaat saja. Yang di depan saya akan saya tekuni, sambil usaha untuk lebih meluaskan kemanfaatan itu. Baik, menarik sekali, Pak. Nah, korang gabin ya, tadi kan di awal kita sudah menyebutkan kalau Mbak Apur dan Mbak Apur ini adalah penerima beasiswa luar negeri S2 ya. Nah, kalau Mbak Apur kan dari LPD, Mbak, dan Mbak Apur ini dari Ellipse Use Aid. Nah, antusiasme anak muda untuk mengejar scholarship atau scholarship hunter ini trendnya semakin maju karena kita punya LPDP dan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa kita yang ingin hunting beasiswa. Mungkin boleh dari Mbak Apur tips dan triknya agar kawan kabinet yang lantan tertarik untuk bisa melamar beasiswa dan lolos beasiswa, Mbak. Siap, jadi nomor satu memang kalau saya ini benar-benar pemercaya bahwa pendidikan ini mengubah hidup pribadi dan mengubah bangsa juga gitu. Jadi, bahkan kalau kita mau mundur secara sejarah gitu ya, kebangkitan nasional, sumpah pemuda, itu semua dimungkinkan awal mulanya karena akhirnya pribumi boleh masuk sekolah, waktu itu Stovia ya kan, awal mulanya dan seterusnya. Jadi, saya percaya sekali pendidikan itu titik awal untuk kita sama-sama bangun, bangkit, upgrade, naik kelas demokrasi tadi bersama ya. Jadi, benar-benar penting. Untuk saya pribadi bahkan, saya sebenarnya kalau secara latar belakang sejarah gitu, sebenarnya keluarga saya biasa saja saya lahir di Cianjur. Tapi memang pendidikan ini kalau buat saya yang membuka mata saya lebih memahami masalah, berani. Nah, itu kepercaya dirian dan berani untuk membuat inisiatif sendiri, mencari teman-teman yang sepemikiran, itu semua dimungkinkan karena pendidikan. Benar-benar nggak mungkin tanpa pendidikan yang saya peroleh gitu ya. Jadi, benar-benar luar biasa life changing-nya bisa mengubah hidup seseorang pendidikan itu. Dengan niat yang benar, dengan kalau bisa juga dicari jurusan yang tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, kalau saran saya, Mas Ardi memang dimulai itu dengan melihat ke dalam diri sendiri dulu untuk mencari tahu kita tuh ingin belajar apa dan harus jujur sama diri sendiri. Ternyata saya tertariknya tuh mulik isu ini. Ternyata saya tertariknya sama isu, mungkin ada yang kebicaraan publik, mungkin ada yang justru dari sisi sains ya hukum, ekonomi, apapun itu gitu ya. Nah, itu proses yang kadang-kadang kalau orang skip Mas Ardi, langsung aja, oh yaudah lah, jurusan apa aja lah gitu. Nah, nanti ketika dia tidak senang, tidak sesuai gitu ya dengan apa yang diminati gitu ya, akhirnya nggak optimal juga sebenarnya proses pendidikannya gitu ya. Jadi, itu penting banget dan itu jadi basis untuk kita memasukkan ke aplikasi, berbagai aplikasi, apakah itu sekolahnya, beasiswanya. Itu saya ingat banget, panjang banget tuh proses menyiapkan aplikasi itu sebenarnya bisa 6 bulan sendiri ya, belum lagi persiapan GRI-nya, IEL 1-2-4-nya dan sebagainya. Harus sabar juga ya, ada. Harus sabar, ada proses yang harus kita ikuti bersama, tapi memang lihatnya, katanya kan kita membuat, memilih jalan yang sulit sekarang untuk jalan yang mudah jangka panjang gitu. Nah, kadang-kadang orang berhenti karena, aduh ini sulit sekarang gitu, tapi percayalah mudah sekarang itu juga bisa jadi sulit jangka panjang sebenarnya dalam konteks kesempatan hidup, kesempatan berkarya dan sebagainya. Nah, jadi insya Allah, pertama diluruskan dulu motivasinya, niatnya untuk apa, pendidikannya, nawa itunya gitu bener, kemudian cari pengalaman kerja dulu untuk bisa memahami apa yang kita sebenarnya inginkan gitu, nah itu tuh penting banget. Jadi jangan langsung loncat, oh saya ambil ini aja gitu, tapi spend some time cari pengalaman-pengalaman dulu biar mengenali diri sendiri lebih lanjut, buat aplikasi dengan sesama, sabar dalam prosesnya gitu ya, mudah-mudahan kalau mudahnya dapat kampusnya, dapat beasiswanya, lalu bisa lanjut berkontribusi lebih lanjut untuk Indonesia yang jauh lebih keren ke depan. Nah, menarik sekali. Fafur, ada tips dan trik untuk kawan kabinet yang mungkin sedang menonton untuk mendapatkan beasiswa S2 di luar sana? Karena kompetisi ya, Anda harus punya kemampuan dan nilai-nilai yang lebih dari yang lain gitu. Harus ada plus poin dari sejumlah kan? Iya, salah satunya bahasa, bahasa itu nggak bisa instan. Bahasa Inggris ya Pak, tiba-tiba kita bisa bahasa Inggris, itu kita harus lihat film, kita harus mendengarkan radio berbahasa Inggris kita punya. Mungkin belajar secara khusus, walaupun belajar secara khusus itu bisa cuma grammar ternyata ya Pak, itu bahasa, dan sekarang sebaiknya punya bahasa lain selain bahasa Inggris. Karena saya dengar di Belanda itu akan memperlakukan kuliah hanya untuk berbahasa Belanda, nah itu perkembangan terbaru itu, jadi kuasalah bahasa lain selain bahasa Inggris. Kemudian, kuasai bidang, passionnya apa, yang ingin diulik, gitu-gitu. Terus, kalau saya, Mbak Afu ya, dulu gue pengen keluar negeri aja, negaranya tuh nggak peduli, sekolahannya nggak peduli. Tapi untung, saya kok ke Amerika yang susah, kemudian sekolahannya lumayan bagus, tapi sebenarnya nggak ya. Sekarang, menurut saya, Mbak Afu, sekolah di dunia tuh hampir rata kualitasnya, meskipun ada si Harvard misalnya punya image tersendiri misalnya. Tapi, menurut saya, sekolah itu, di luar negeri itu, kebanyakan bukan ilmunya. Satu, belajar tentang cara pikir dan cara tindak orang di negara lain. Kedua, menginspirasi kita, apa sih yang lu lakukan yang bisa Indonesia tuh bisa upgrade maju dari inspirasi yang didapat di situ. Nah, itu, mahas adik. Wah, menarik sekali. Jadi, kelam kabinet, ingat yang disampaikan Mbak Afu, Pak Pur tadi, harus niat dan jangan lupa untuk meng-upgrade diri ya, Pak ya. Oh, iya. Baik. Nah, last but not least, Mbak Afu, boleh udah mau sampaikan kesan dan pesannya tentang podcast ini? Waduh, sebelum episode yang ini, episode sebelumnya bahkan mengundang berbagai menteri-menteri gitu ya. Saya kira ini inisiatif penting sekali untuk membuat kebijakan publik menjadi lebih aksesibel untuk orang muda atau masyarakat pada umumnya sebenarnya yang bisa mengakses secara digital. Karena memang sudah waktunya, Mas Adi, di hari ini kita perlu menurunkan barier atau rintangan ya untuk orang bisa lebih memahami kebijakan publik lebih dekat, bisa bertanya langsung dengan menteri atau pemimpin pemerintahannya gitu ya. Karena balik lagi tadi, yang namanya partisipasi publik, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik itu sangat fundamental untuk memastikan memang kebijakannya bermanfaat untuk masyarakat banyak. Terima kasih sekali lagi Mbak Afu, Pak Apur atas waktunya ya mungkin nanti kita mungkin ada sesi di luar untuk membahas kebijakan publik untuk ya future, yang bright future ke depan ya Pak ya. Baik, kawan kabinet, kalau ada ide atau saran boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini di platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya ya, mungkin tidak kalah menariknya ya. Saya Ardy Mohar, pamit undi diri, bye. Sub indo by broth3rmax